Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Melia Di episode sebelumnya, kita akhirnya mengetahui asal usul mumi yang ternyata berkaitan dengan keluarga Kira Scott dan Lydia pun berhasil membawa Stiles kembali ke dunia nyata Masalahnya, kini Nogitsune yang menyerupai Stiles telah menculik Lydia entah kemana Sebelum aku menceritakan 2 episode terakhir pada season 3 ini Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Setelah para werewolf tersadar Dr. Ditten berusaha mengeluarkan lalat-lalat tersebut dari mulut Ethan Aiden dan Isaac Berhubung kini Stiles ada 2 Yaitu yang asli dan Nogitsune yang menyerupai Maka Noshiko akan memanggil para Oninya Untuk mengecek apakah Stiles yang dihadapannya kini adalah yang asli Maka Oni tersebut mulai mengecek Stiles Ternyata Stiles dihadapan mereka benar yang asli Sedangkan yang menculik Lydia adalah Nogitsune Beralih ke penthouse Argent, Derek bertanya kenapa Chris tidak menembaknya saat dia kemasukan lalat Nogitsune Padahal Derek sudah mengancam Chris akan membakarnya dihadapan Allison Chris pun menjawab bahwa Derek bukan musuhnya lagi Apa yang Derek ingin lakukan sebelumnya itu pun karena pengaruh dari kemasukan lalat Nogitsune Sementara itu di kantor polisi Ketika Sheriff hendak pulang Tiba-tiba muncul Stiles di depan pintu Scott memberi kode bahwa Stiles dihadapannya adalah yang asli Maka Sheriff langsung memeluk anaknya dengan perasaan sangat legah Sheriff lalu bertanya Apa tujuan Nogitsune menculik Lydia? Stiles pun menjawab Lydia adalah benshi yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi kematian seseorang Ataupun mencari mayat Sudah pasti Nogitsune akan tertarik dengan kemampuan Lydia Tiba-tiba Stiles teringat akan Meredith Cewek yang dia temui di Eckenhouse Stiles pernah mendengar Meredith berkata Bahwa dia tahu keseluruhan ceritanya Sepertinya mereka harus menemui cewek itu Masalahnya Meredith kini sudah dipindahkan ke unit tertutup Karena dia tidak mau berhenti menjerit Sewaktu Sheriff mengunjunginya Ternyata Meredith sudah tidak ada di dalam sel Esok paginya Si kembar berusaha mencari keberadaan Lydia di dalam hutan Tapi mereka tidak menemukan jejak ataupun baunya Tiba-tiba muncul tembakan ke arah mereka Tembakan tersebut berhasil mengenai keduanya Ternyata si penembak misterius itu menggunakan peluru wolf bean untuk menghabisi mereka Dan kini Aiden tampak tidak sadarkan diri Di tempat lain Allison dan Isaac mengunjungi lapangan tempat di mana terakhir kali Lydia memarkirkan mobilnya Isaac dapat mendeteksi perasaan takut dan kemarahan di area tersebut Saat mereka mengeceknya ke dalam mobil Allison menemukan sebuah tulisan di kaca Yaitu Don't Find Me Sementara itu di sekolah Saat si pelati sedang mengajar Tiba-tiba Danny berkata Bahwa kelas mereka kedatangan tamu tidak dikenal Dan orang itu adalah Meredith Beralih sebentar ke Stiles Kondisinya terlihat tidak baik Scott dapat merasakan betapa dinginnya tangan Stiles Seluruh tubuhnya terasa nyeri Scott ingin mengurangi rasa sakitnya Tapi Stiles sontak menolaknya Tiba-tiba masuk telepon dari Kira Yang ingin memberi tahu bahwa Meredith kini berada di sekolah mereka Si pelati mencoba berkomunikasi dengannya Dan Meredith berkata Bahwa dia bisa mendengar suara jeritan Di saat ada seseorang yang ingin mati Sama seperti Lydia Meredith ternyata adalah Benshee Kembali ke si kembar Ethan berusaha membawa Aiden pergi menjauh dari tembakan tersebut Tapi kondisinya pun sama lemahnya dengan Aiden Untungnya Derek tiba-tiba muncul untuk membantunya Derek akhirnya membawa si kembar ke sarang koyoti Sialnya dia tidak sempat melihat siapa penembaknya Si kembar gak merasa heran Karena mereka sering mengganggu banyak orang Sewaktu masih bergabung di Alpha Pack Hanya masalah waktu Sebelum para musuh menangkap si kembar Sementara itu Kira dengan resah menunggu kedatangan Scott dan Stiles Tapi mereka tidak kunjung datang Hingga muncullah para penjaga dari Eckenhouse Untuk membawa Meredith Kira sontak berkata pada si pelatih Bahwa Meredith tidak boleh dipulangkan ke Eckenhouse Karena hanya Meredith lah yang bisa menyelamatkan Lydia Meredith kini sedang berada di kelas musik Mencoba mendengar bisikan-bisikan dari senar piano yang dia petik Tiba-tiba masuklah Brunski untuk menangkapnya Dia sudah siap menyetrum Meredith jika cewek itu memberontak Tapi pada saat itu muncullah si pelatih yang langsung menyetrum Brunski Scott dan Stiles sudah tiba dan langsung membawa Meredith pergi dari sekolah Setibanya di rumah Scott, ternyata sudah ada Isaac dan Rafael di sana Sementara Stiles dan Isaac membawa Meredith ke atas Scott ditahan karena Rafael ingin mengungkapkan sesuatu Rafael mulai bercerita bahwa dulu dia dan Melissa pernah bertengkar hebat Rafael lalu menarik Scott kecil untuk ikut bersamanya Tapi yang terjadi, Scott malah terjatuh dari tangga Membuat Scott pingsan dan sempat hilang ingatan sesaat Kesokan harinya, Melissa menyuruh Rafael untuk pergi Dan itu semua terjadi karena tabiat buruknya yang suka mabuk-mabukan Itulah alasan mengapa Rafael pergi Di satu sisi, Stiles dan Isaac tidak berhasil mendapatkan jawaban yang mereka inginkan Meredith bilang bahwa Lydia tidak ingin ditemukan Tapi tiba-tiba Meredith mendengar ponsel Stiles berdering Padahal saat itu tidak ada telepon masuk Dan memang hanya Meredith yang bisa mendengarnya Setelah mendapat petunjuk dari ponsel Stiles Meredith akhirnya memberitahu di mana Lydia disembunyikan oleh Nogitsune Berpindah ke penthouse Arjen, Chris tiba-tiba memberikan batangan perak pada Alison Sebagai bukti bahwa anaknya itu sudah lulus menjadi wanita tangguh yang pintar bertarung Batangan perak tersebut sudah dilelehkan Dan kini Alison bisa membuat apapun dari cairan perak tersebut Seperti Chris, dulu dia membuat peluru peraknya sendiri Sebagai bentuk apresiasi atas dirinya yang berhasil menjadi pemburu Tapi Alison tidak ingin membuat peluru Karena busur adalah senjatanya Maka dia akan membuat ujung panah perak Tiba-tiba Alison berkata bahwa dia sangat mencintai Chris Dan dia sangat bangga bisa menjadi bagian dari Arjen Family Singkat cerita, Alison berhasil membuat ujung panah peraknya Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Scott Yang sudah tahu di mana Lydia berada Ternyata Lydia disembunyikan di lorong bawah tanah Camp Oak Creek Lydia tampak sangat stres karena dia tidak kunjung menemukan jalan keluar Pada akhirnya dia bertanya apa yang Nogitsune mau dari dirinya Nogitsune pun menjawab bahwa dia lapar Dan dia ingin makan dari rasa takut yang Lydia rasakan Tapi itu saja tidak cukup Sementara di luar, No Shiko sudah tiba sambil membawa para oninya Pada akhirnya si kembar dibawa ke markas Derek Lalu Derek menunjukkan selongsong peluru milik si penembak pada Chris Derek berharap si penembak bukan berasal dari Calavera Family Tak lama kemudian masuk telepon dari Alison Yang memberi tahu bahwa dia akan pergi ke Camp Oak Creek Untuk menolong Lydia Sementara Scott, Stiles dan Asek sudah dalam perjalanan menuju camp tersebut Stiles bilang, dia bersedia mati jika itu satu-satunya syarat untuk menghancurkan Nogitsune Karena dia tidak mau ada yang terluka atau mati karenanya Singkat cerita, semuanya sudah tiba di camp Sementara di dalam, Lydia bisa membaca ekspresi Nogitsune yang gugup Saat tahu bahwa para oni sudah tiba di gerbang Camp Oak Creek Tanpa Lydia tahu ternyata Nogitsune berhasil mengambil pedang kecil terakhir untuk memanggil para oni Jika Nogitsune mematahkan pedang tersebut Otomatis semua para oni akan berpihak padanya Benar saja, setelah para oni muncul untuk mengepung Nogitsune sontak mematahkan pedang kecil tersebut Pada saat itu Noshiko sadar Bahwa kepemilikan atas oni sudah berubah Tak lama kemudian muncullah Nogitsune dengan para oni yang mengawalnya Dan pertarungan dengan para oni pun terjadi Entah bagaimana para oni tersebut menjadi lebih kuat Setelah Nogitsune memimpin mereka Noshiko berteriak bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan para oni Tapi anehnya, Allison berhasil menghancurkan salah satu oni hanya dengan memanahnya Oni itu pun lenyap bagai asap Sementara itu, Scott dan Stiles akhirnya berhasil menemukan Lydia Lydia sontak berkata Bahwa tidak seharusnya mereka berada di sini Lydia sudah berusaha mengirim pesan pada mereka untuk tidak mencarinya Karena Lydia sebenarnya sudah memiliki firasat Bahwa akan ada yang mati di antara mereka Dan firasat Lydia benar adanya Setelah berhasil memusnahkan salah satu oni Allison malah ditusuk samurai oleh oni lain Kematian Allison membuat Nogitsune tampak sangat puas Dia pun pergi, diikuti oleh menghilangnya para oni Scott yang sudah kembali keluar sontak menangkap tubuh Allison yang terjatuh Scott berusaha menyerap rasa sakit pada tubuh Allison Tapi dia gagal melakukannya Allison pun berkata, karena saat ini dia tidak merasa sakit Allison malah merasa kematiannya sangat sempurna Karena dia berada di tangan cinta pertamanya Dan ternyata, sampai saat itu pun Allison masih tetap mencintai Scott Allison juga berpesan bahwa Scott harus memberitahu sesuatu pada ayahnya Tapi belum sempat melanjutkan kata-katanya Allison pun menghembuskan nafas terakhirnya Kematian Allison membuat Scott sangat sedih Begitupun dengan Isaac Dia tidak menyangka Allison akan meninggalkannya secepat itu Dan orang lain yang merasa kehilangan atas kematian Allison Sudah pasti adalah Lydia Tak lama kemudian, Chris pun tiba Dia tampak sangat terkejut, melihat anaknya sudah tergeletak tak bernyawa Lagi-lagi Chris harus kehilangan anggota keluarganya Mereka masih shock atas kejadian di Camp Oak Creek Saat di mana Allison mati meninggalkan mereka semua Sementara Stiles kini berada di rumah Kira Kematian Allison ternyata juga membuat Stiles merasa sangat bersalah Stiles bilang, seharusnya dia yang mati, bukannya Allison Noshiko pun sangat terkejut Saat tahu bahwa Allison bisa membunuh salah satu Oni itu hanya dengan memanahnya Chris dan Isaac pulang ke penthouse dengan duka yang amat mendalam Chris ingat, bagaimana perjuangan Allison agar bisa menjadi pemanah handal Lalu Isaac memberitahu Sepertinya ada sesuatu yang ingin Allison sampaikan pada Chris sebelum mati Isaac menduga mungkin Allison ingin menyampaikan perasaan sayangnya pada ayahnya Ungkapan perasaan sayang untuk keluarga pemburu dilakukan dengan cara yang agak berbeda Dengan memberikan Allison batangan perak untuk dijadikan sesuatu Itulah bentuk kasih sayang antara Chris dan Allison Untungnya Chris sempat melakukan itu Dan kini, ujung panah perak buatan Allison hanya bisa menjadi kenangan bagi Chris Tiba-tiba Isaac ingin melihat ujung anak panah buatan Allison Benar dugaan Isaac, ternyata Allison telah menggunakan salah satu ujung panah perak tersebut untuk membunuh Oni Chris pun pernah melakukannya dulu sewaktu dia menjalani transaksi senjata dengan Kumicho Peluru perak yang Chris tembakan berhasil merusak topeng salah satu Oni Itu artinya, unsur perak bagi para Oni adalah sebuah racun yang bisa menghancurkan mereka Dan itulah pesan yang ingin Allison sampaikan pada Chris Kini mereka tahu bagaimana cara menghancurkan para Oni Sementara itu di kantor polisi, tadi duga para Oni datang untuk menyerang para petugas Kekacauan ternyata tidak hanya terjadi di kantor polisi Stiles dan para Oni pun mendatangi rumah sakit untuk membunuh para dokter dan pengunjung Dan tujuan utama Stiles datang ke rumah sakit adalah untuk mencari Melissa Melissa dan Rafael yang sedang berada di dalam lift tampak terkejut Saat melihat kekacauan tersebut Rafael sontak menembak para Oni sebelum menutup pintu lift kembali Sayangnya, para Oni sempat melukai kaki Melissa Luka bekas sayatan samurai Oni terlihat sangat parah Sebisa mungkin Rafael menghentikan pendarahan di kaki Melissa Bukan hanya Melissa, Sheriff dan Paris pun terluka akibat serangan dari para Oni Setelah keduanya terluka, para Oni pun pergi begitu saja Berpindah ke markas Derek, setelah luka-luka di tubuh si kembar dibakar oleh Derek Kondisi mereka terlihat jauh lebih baik Luka-luka tembakan itu akan pulih dalam beberapa jam Tapi Derek tidak berani jamin Jika si kembar kembali mendapatkan serangan tepat di luka yang sama Sementara itu di pet shop, dokter Ditten menjelaskan Bahwa kini musuh yang mereka hadapi bukan manusia Tapi roh yang menyerupai wujud manusia Tepatnya wujud Stiles Mereka tidak bisa mengalahkan Nogitsune Hanya dengan menusuk atau menembaknya Dulu saat Nematon belum ditebang Kayunya terkadang digunakan untuk memuat objek yang sangat kuat Derek dan Peter menyimpan kayu tersebut Yang kini sudah berbentuk tabung triskele Dan ternyata dokter Ditten lah yang membuat tabung triskele itu Dulu Noshiko berhasil menghabisi Nogitsune Dan mengurung lalat di dalam toples Dan kini mereka akan melakukan hal yang sama Yaitu menghabisi Nogitsune dan kembali mengurung lalatnya di dalam tabung triskele Singkat cerita Scott sudah menghubungi Derek untuk membawa tabung triskele tersebut Tapi tiba-tiba tubuh Lydia melemah Karena dia baru saja mendapatkan firasat buruk Bukan hanya Lydia Stiles pun merasakan hal yang sama Mengikuti feeling Lydia Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sekolah Tapi sewaktu masuk ke dalam Suasana berubah menjadi halaman belakang rumah Kumicho Tiba-tiba muncul sosok Simumi bersama para Oni Nogitsune sudah berhasil melumpuhkan tiga wilayah terpenting di kota Bacon Hills Yaitu kantor polisi, rumah sakit, dan kini pet shop Saat ini dokter Ditten sedang berusaha melawan para Oni tersebut Tapi dia pun tidak luput dari tebasan samurai para Oni Kini tujuan Nogitsune adalah membuat Scott membunuh Stiles Karena jika Stiles masih hidup Sebagai gantinya para Oni di luar sana Akan terus mencari korban untuk dihabisi Kondisi Sheriff dan Paris semakin lemah Begitupun dengan Melissa Sayatan samurai para Oni berefek sangat cepat di tubuh mereka Pada saat itu Melissa berkata Bahwa dia tidak pernah menyuruh Rafael keluar dari kehidupannya dan Scott Dia hanya menyuruh pemabuk untuk keluar dari rumah Melissa pun meminta Rafael untuk berjanji Bahwa dia harus bisa memperbaiki hubungannya dengan Scott Karena jika Melissa tidak berhasil selamat Rafael lah yang harus menjaga Scott Sementara itu Scott dan Kira sudah mulai bertarung melawan para Oni Kondisi keduanya semakin terdesak Karena para Oni semakin kuat Melihat kekacauan tersebut Lydia berkata Bahwa semua ini pasti tidak nyata Di saat samurai milik Kira terjatuh Pada saat itu Stiles langsung mengambilnya Dia ingin menghentikan kekacauan tersebut dengan membunuh dirinya sendiri Tapi saat dia melihat bayangan meja dan kursi sekolah yang memantul di samurai tersebut Stiles sadar bahwa ucapan Lydia ada benarnya Ini semua hanya ilusi Lagi-lagi Nogitsune sedang memainkan triknya Maka Stiles sontak menyuruh Scott dan Kira untuk berhenti bertarung Di luar sekolah Derek dan si kembar sudah tiba sambil membawa tabung tersekele Nogitsune sepertinya sengaja menunggu di depan sekolah untuk menghalangi Derek Memberikan tabung tersekele tersebut pada Scott Maka terjadilah pertarungan antara para Oni dengan Derek dan si kembar Si kembar sudah kewalahan melawan para Oni yang terus-terusan menyerang mereka Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang memanas salah satu Oni Membuat si Oni sontak hancur seketika Dan orang itu sudah pasti Chris dan Isaac Melihatnya sontak membuat Nogitsune melarikan diri dari tempat itu Pada saat itu Derek langsung menyuruh Isaac untuk mengambil tabung tersekele Dan memberikannya pada Scott di dalam sekolah Stiles kembali menekankan bahwa semua ini hanya ilusi yang dibuat oleh Nogitsune Untuk mengacaukan pikiran mereka Maka Scott dan yang lainnya berusaha mendorong balik Nogitsune ke arah pintu Untuk melawan ilusi tersebut Akhirnya mereka berada di tempat yang seharusnya Yaitu di dalam koridor sekolah Tapi tak lama kemudian Muncul Nogitsune yang langsung menghajar Scott dan Kira di tempat hingga pingsan Kembali ke Chris Dia berhasil menghancurkan semua Oni hingga tersisa satu Yaitu Oni terkuat Oni tersebut berhasil Menepis anak panah perak terakhir yang Chris lepaskan ke arahnya Melihatnya Aiden sontak mengambil alih anak panah perak tersebut Untuk langsung ditancapkan ke dada si Oni Dan Oni terakhir pun berhasil dihancurkan Masalahnya Oni itu pun juga berhasil menusukan samurainya ke perut Aiden Ethan tampak sangat terpukul Melihat kondisi saudara kembarnya itu Tiba-tiba Aiden berkata Selain demi bisa bergabung dengan kelompok Scott Tujuan Aiden melakukan semua ini Untuk menunjukkan pada Lydia Bahwa dia bukan orang jahat sepenuhnya Tapi sepertinya susah membuat Lydia percaya Bahwa dia bisa menjadi orang baik Derek pun berjanji akan menceritakan semuanya pada Lydia Tentang perjuangan Aiden dan Ethan untuk menolong mereka semua Sementara itu di dalam sekolah Nogitsune dapat merasakan Bahwa semua Oni miliknya kini telah lenyap Dan hal itu membuatnya sangat murka Sambil berteriak Nogitsune berkata Bahwa Stals dan yang lainnya tidak akan bisa membunuhnya Tapi dengan berani Lydia menjawab Bahwa mereka bisa menghancurkan Nogitsune dengan cara mengubah tubuhnya Cara itu sudah dijelaskan di dalam gulungan Sugendo Maka pada saat itu Scott pun muncul Untuk menggigitnya dari belakang Ditambah Kira yang langsung menusuknya dengan samurai Lalat Nogitsune sontak keluar dan beterbangan di udara Di waktu yang tepat Isaac muncul untuk menangkap lalat tersebut ke dalam tabung tersekeli Pada saat itu tubuh Nogitsune pun hancur dan hilang bagai debu Dengan musnahnya Nogitsune Melissa pun tersadar Dan luka di kakinya tiba-tiba sembuh begitu saja Dan hal serupa pun terjadi pada Dr. Ditten Sheriff dan Parrish Mereka semua berhasil selamat Tapi Lydia kembali merasakan firasat buruk Dia sontak keluar dari sekolah dan terkejut Saat melihat Aiden sudah tergeletak mati Scott dan yang lainnya memang berhasil mengalahkan Nogitsune Tapi tidak bisa dipungkiri Mereka pun telah kehilangan orang-orang yang mereka sayangi Yaitu Allison dan Aiden Sambil membawa tabung tersekeli Isaac memutuskan untuk meninggalkan Bacon Hills Ethan pun mengambil keputusan yang sama Setelah kehilangan Aiden Dia merasa tidak bisa tinggal lebih lama lagi di kota itu Sama seperti Ethan Lydia pun merasa kesepian Setelah sahabat karibnya dan pacarnya meninggal dunia Bahkan kehadiran Kira tidak bisa mengobati rasa kehilangannya Dan pada saat itu Lydia melihat Malia muncul di sekolah sebagai murid baru Semoga saja Malia adalah orang yang tepat Untuk menggantikan posisi Allison sebagai sahabat Lydia selanjutnya Setelah berpikir cukup lama Malia memutuskan untuk tetap menjadi manusia Dan Scott akan mengajarinya cara hidup sebagai werkoyoti Dimulai dari bagaimana cara mengeluarkan cakar Malia tampak sangat senang Saat dia berhasil melakukannya Setelah mengalami cobaan yang cukup berat akibat Nogitsune Stiles memutuskan untuk menjernihkan pikirannya Dengan membersihkan papan kasusnya Esok harinya di sekolah Derek datang menghampiri Stiles Untuk memberi tahu sesuatu Yang tidak pernah dia ceritakan sebelumnya pada siapapun Derek dan Peter pernah ditangkap oleh keluarga pemburu bernama Kalavera Karena Kalavera sedang mencari She-Wolf atau serigala perempuan Pada saat itu Derek berpikir Bahwa She-Wolf yang mereka cari kemungkinan besar adalah Korahel Tapi suatu hari Severo Kalavera yang merupakan anak dari araya Kalavera Datang ke markas Derek untuk kembali mencari She-Wolf Saat Derek menyebut nama Korah Severo malah menatapnya dengan bingung Tiba-tiba ada yang melempar bom asap ke arah mereka Disusul dengan munculnya seseorang Yang langsung menjatuhkan semua anggota Kalavera satu persatu Dan orang tersebut ternyata adalah Kate Arjun Kemungkinan besar Kate lah She-Wolf yang Kalavera maksud Karena kini Kate adalah Weir Jaguar Dan cerita pun bersambung ke season selanjutnya Thank you semuanya Sudah mau ngikutin Teen Wolf season 3 ini yang super panjang Mohon maaf aku gak bisa update secepat yang kalian mau Bagi yang penasaran Kalian bisa nonton langsung dan cari aja di Google Karena aku gak mau share link nonton streaming di channelku ini Oke semuanya Sampai ketemu lagi di season 4 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax